Para pemimpin G20 di Riyad Arab Saudi berdiskusi untuk mencari solusi perbajakan digital internasional. Seluruh negara G20 mencari ramuan untuk mengoptimasi pajak secara agresif untuk raksasa-raksasa digital global seperti Google, Amazon, dan juga Facebook. Pasalnya beberapa negara dianggap memiliki sistem perbajakan yang berbeda dan juga saling bertentangan. Nah, oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam mengejar pajak digital raksasa teknologi. Dalam pertemuan G20 tahun ini, isu pajak internasional ini kembali dibahas gitu ya. Jadi, dalam sesi G20 Teks Simposio mengangkat dua isu pajak yaitu transparansi pajak dalam rangka menangkal praktik Best Erosion Profit Sharing atau BIPs dan juga pajak atas ekonomi digital. Dalam pertemuan tersebut, ini mereka juga bekerja sama menerapkan standar yang disepakati secara internasional tentang transparansi pajak. Negara anggota G20 ini sepakat untuk menyusun aturan untuk menutup celah bagi perusahaan raksasa teknologi global untuk ngempelang pajak. Setelah itu, ini juga akan membuat negara seperti Irlandia kesulitan dalam menarik investasi asing langsung dengan janji tarif pajak perusahaan yang sangat rendah. Sebagai informasi, perusahaan-perusahaan raksasa global seperti Facebook, Google, Amazon, Netflix dan perusahaan teknologi besar lainnya ini menghadapi kritikan karena diduga memotong tagihan pajak mereka dengan membukukan keuntungan di negara-negara pajak yang lebih rendah. Praktik semacam itu dianggap sebagai perbuatan curang, terutama Uni Eropa yang mempelopori upaya pemberlakuan pajak bagi perusahaan teknologi raksasa. Nah, hal itulah yang membuat mereka berselisih dengan Amerika Serikat sebagai negara mayoritas perusahaan teknologi raksasa global berasal. Sementara itu, baik CEO Facebook Mark Zuckerberg dan juga Kepala Eksekutif Alphabet Sundar Pichai ini telah melakukan kunjungan ke Brussels untuk terlibat dalam pembicaraan dan menyatakan keprihatinan atas pajak dan peraturan tentang kecerdasan buatan dan juga teknologi lainnya yang semakin penting bagi bisnis mereka. Setidaknya informasi sebanyak 50 juta akun keuangan ini sudah dipertukarkan pada akhir 2019 dengan total nilai sekitar 5,54 triliun dolar Amerika Serikat atau kira-kira setara dengan 76.400 triliun rupiah. Serta ini hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat pendapatan pajak tambahan telah diidentifikasi berkat mekanisme kepatuhan dan juga investigasi secara sukarela. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi OECD atau Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan sedang menggodok aturan global agar para perusahaan digital ini membayar pajak di negara tempat mereka melakukan bisnis. Jadi tidak hanya di lokasi anak perusahaan mereka berada. OECD menyebutkan kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan pajak secara nasional hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat pertahunnya. Seruan ini tentu saja banyak diarahkan pada Amerika Serikat. Rumah bagi banyak perusahaan teknologi besar. Apalagi Amerika Serikat ini akan mengadakan pemilihan umum pada November. Sehingga para pejabat G20 ini khawatir gitu ya kalau pemerintahan yang baru akan membuat kebijakan baru yang menghambat regulasi penghutan pajak digital. Jadi OECD menargetkan dapat mencapai kesepakatan pada awal Juli dan dapat disahkan oleh G20 ini pada akhir tahun ini. Jadi ada dua pilar dalam proposal OECD yaitu pilar yang pertama yang mengacu pada alokasi ulang hak perpajakan yang membahas masalah-masalah seperti di mana pajak harus dibayar dan atas dasar apa pajak dibayar gitu ya. Kemudian pilar kedua ini fokus pada mekanisme erosi antibasis global yang akan membantu menghentikan peralihan keuntungan dan akan memastikan tingkat pajak minimum dibayarkan oleh perusahaan multinasional. Beberapa eksekutif teknologi termasuk Zuckerberg telah mendukung upaya OECD agar penghutan pajak dapat seragam secara internasional. Sementara itu Menteri Keuangan Amerika Serikat Stephen Mnuchin ini juga sepakat ingin menyelesaikan polemik ini sebelum akhir tahun. Tapi ia menganggap pajak lain digital ini diskriminatif. Namun menurutnya ini mereka sudah sangat dekat dengan konsensus tentang pilar kedua. Karena menurutnya dalam memecahkan pilar kedua ini harus memecahkan banyak pilar satu terlebih dahulu gitu ya. Dan kita lihat ini negara-negara yang sudah menerapkan pajak digital. Jadi organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan menyebut setidaknya ada 50 negara yang sudah menerapkan pemungutan pajak industri digital. Negara-negara lain yang telah menerapkan pajak digital kita lihat diantaranya ada Prancis. Prancis ini menerapkan digital service tax 3% dan juga pajak berdasarkan pada nilai transaksi. Ini upayanya untuk mengatasi langkah-langkah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang seringkali membayar pajak mereka dengan tarif yang sangat rendah. Kemudian di Australia ini dengan tax branch profit tax 40% dari divertit profits atau dari nilai keuntungan yang diduga dialihkan. Nah hal ini dilakukan untuk mencegah praktik organisasi multinasional yang mengalihkan keuntungan yang dibuat di Australia ke luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Kemudian ada juga Inggris. Jadi pada 2014 Inggris ini telah lebih dulu menerapkan skema pajak diverted profit tax sebesar 25% dari nilai keuntungan yang diduga dialihkan atau diverted profit gitu ya. Skema pajak tersebut ini memungkinkan Inggris memungut pajak atas laba atau royalti setelah dialihkan ke negara lain yang memiliki aturan perpajakan long-term. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi dalam hal pengelolaan pajak digital, Indonesia berharap tercapainya konsensus global atas sistem perpajakan internasional. Nah Menteri Keuangan Sri Mulyani Nrawati yang menjadi salah satu panelis dalam pertemuan itu menyampaikan pertukaran data dan informasi pajak antar negara ini menjadi hal yang mutlak dan yang dibutuhkan saat ini agar meminimalisir adanya perpindahan keuntungan dan penghindaran pajak dari wajib pajak. Pasalnya di era digital saat ini banyak perusahaan yang memiliki anak usaha di negara lain tanpa bentuk fisik. Jadi mereka terbebas dari pajak di negara itu. Nah Menteri Keuangan Sri Mulyani Nrawati mengusulkan untuk tidak ada lagi negara yang menjadi surga pajak atau tax haven. Ia menyarankan agar tiap negara G20 untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama bagi wajib pajak supaya tidak ada lagi negara yang dijadikan tempat bersembunyi dan juga menghindari pajak. Nah adapun sejak 2018 lalu Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi mengenai financial account dari berbagai negara dengan nilai lebih dari 246,6 miliar euro.